Saya terlalu sedikit, dan saya mengendorse sepenuhnya dikatakan oleh Pak Mohon Ali bahwa pendidikan memegangkan yang paling penting. Pendidikan yang berkualitas. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia? Harus ditopan oleh politik yang stabil dan juga ekonomi yang kuat. Karena pendidikan itu mahal. Bapak-bapak, ibu, ibu. Bapak, ibu, ibu sudah saya yakin semua tahu. Pendidikan itu mahal. Oleh karena itu harus ditopan. Ditopan dengan ekonomi yang kuat. Jadi memang ekonomi juga mempengaruhi itu. Tadi saya juga sudah singgung waktu saya yang bicara bahwa kalau kita kenyata, disuruh, apa itu demo atau dibayar, gak apa-apa. Apalagi disuruh untuk melakukan sebagai perasaan. Kalau kita sudah buat kenyang, jadi kita punya pakaian, 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 kita punya pakaian. Kemudian Pak Wisnu, saya kaget, kok Pak Wisnu tiba-tiba jadi sangat pesimis ini. Mudah-mudahan itu bukan sebab Pak Wisnu yang pesimis. Bahwa keadaan Indonesia lebih jelek. Mungkin dari sudut mana Bapak memandang saja itu keadaan Indonesia lebih jelek. Saya lebih melihat kepada satu upaya yang diambil oleh pemerintah bahwa yang sekarang dilakukan itu adalah pembenahan basisnya, fundamentalnya yang dikenai. Dalam membenahi fundament itu, apa? Pak Isra ini? Infrastruktur, infrastruktur. Infrastruktur, ya. Memang apa yang perempuan pemerintah itu sama sekali tidak populis. Misalnya pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengubahnya subsidi, itu tidak populer di masyarakat. Tapi secara teori makro-economik, itu didukung sekali. Itu antara lain-lain, indikator komunik bagus bahwa kelihatannya bagus-bagus. Tapi kalau dipercentakan bahwa boleh saja, tapi paling tidak itu angka-angka yang dibuat berdasarkan statistik. Yang membuat juga bukan kita, Pak. Kalau yang membuat kita, kita manipulasi lah. Yang membuat IFF, yang membuat Bank Unia, yang membuat Asian Private Bank. Mereka punya data-data yang lebih bagus dari data-data kita. Jadi, meskipun ekonomi real, jadi sektor real mungkin belum melihat secara baik. Tapi kalau tidak, mari kita melihat indikator, indikator makro-ekonomi itu sebagai satu lempatan, satu kemajuan. Kemudian, apalagi tadi, Pak Andi kekerasan, tayangan kekerasan di TV. Saya tambahin lagi, bukan yang kekerasan, mistik. Yang ratingnya paling tinggi itu kekerasan dan mistik. Itu ada sanggap, busak, segala macam. Kalau misalnya, saya berat, kenapa? Ya itu mungkin proses yang sedang dialami oleh bangsa kita. Oleh karena itu sudah dibentuk, Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang, Komisi Penyiaran Indonesia sudah menetapkan 10 stasiun TV dengan masing-masing tayangan-tayangan itu yang mempunyai potensi untuk berusaha kebangsaan Indonesia. Itu sudah diumumkan. 10. Jadi, ya. Tapi gini, kita kembali lagi ke kembali yang disampaikan oleh Indonesia. Namun selainnya juga, kebebasan pres di Indonesia, Pak Andi mengatakan, sudah luar biasa lagi di bawah selanjutnya, Pak. Presiden di olok-olok, menurut mimpi, menurut BPM, selama macam. Itu sudah luar biasa. Mereka menuntut bebas. Tetapi ya itu. Akhirnya, apa? Tayang-tayang TV menjebak dan menjurupuskan masyarakat Indonesia. Dalam, terutama, dalam mental dan moral. Ya, itu menjadi bahan pemikiran kita. Selalu ada sisi-sisi di mana, kalau dilaksanakan baik, selalu ada dampak sampingan. Tadi Pak Arnold mengatakan teknik dan poli. Ya, ini adalah dampak dari pemisahan teknik dan poli. Yang dulu sudah biasa, ahlu di bawah buah. Sekarang waktu sama-sama setingkat. Semacam itu. Itu saya anggap itu adalah suatu dampak sampingan saja dari pemisahan teknik dan poli. Ada hukum yang mengatakan itu. Masih ada pengadilan militer. Jadi, anggota teknik yang mempelangkara akan dihukum akan diproses melalui undang-undang hukum militer dan pengadilan militer. Kalau ada konflik antara teknik atau polisi dengan karyat, itu juga ada problem pengadilannya. Itu pengadilan koneksitas. Jadi, dilihat di mana bobot dari tindak bidang. Pengadilan koneksitas. Kemudian, semangat multi-kultural. Dan tadi juga yang disampaikan Pak Gembong, saya setuju sekali bahwa kita perlu mengembangkan diri sebagai bangsa yang multi-kultural. Karena kurang sejarah kita memang kita terdiri dari macam-macam bangsa, ekonis, dan lain-lain. Dan kita harus melihat bahwa itu adalah satu kekayaan dari bangsa yang unis. Kekayaan bangsa kita. Jangan kita melihatnya itu sebagai bahwa ini karyatnya saya, ini dia, ini. Justru kita lihat perbedaan itu sebagai satu kekayaan. Kita melihat di situ oportunitas, opportunity dalam setiap konflik, dalam setiap masalah. Kita selalu ada di balik itu adalah kesempatan, oportunitas untuk mengembangannya. Saya tertarik oleh adik yang sampaikan oleh Romo Magnus Seno. Dia mengatakan bahwa bangsa yang tidak bisa menganggiri pluralitas itu membunguh dirinya sendiri. Agak keras Pak Magnus Seno itu mengatakan. Tapi kalau setelah saya baca, ada benarnya juga. Kita, sebelum kita mencari suatu.